3 tahun berjalan saat ini pengelesaian program Citarum Harum sudah mencapai 25% Pangdam 3 Siluwangi pun meningkatkan selatu rahmi dengan berbagai elemen masyarakat agar Citarum Harum segera mencapai tujuan akhir Pangdam 3 Siluwangi, MyJN TNI, Nugroho, Budi Wiryanto menyatakan hingga saat ini progres Citarum Harum baru mencapai 25% masih ada setidaknya 5 tahun lagi waktu yang ditargetkan untuk mencapai tujuan akhir Citarum Harum dirinya pun berharap Citarum Harum bisa selesai dalam 3 tahun menurut Pangdam, pengerukan sedimen, pelebaran sungai dan pembuatan kanal sodetan sudah dilakukan dirinya akan terus bersilaturahmi dengan berbagai elemen masyarakat per 3 bulan sehingga bisa memperoleh berbagai masukan dirinya pun berharap warga di sekitar Citarum tidak membuang sampah sembarangan serta menjaga lingkungan dengan baik seperti yang telah disosialisasikan oleh para dan sektor masyarakat diharapkan mengubah budaya sungai sebagai beranda belakang menjadi beranda depan warga-warga yang ada di Citarum, yang di sekitar Citarum, yang di bantaran itu ketua harian Satgas Citarum Harum Majen Deddy Kusnaditamim menyatakan sampah domestik merupakan yang terbanyak ditemukan di Citarum pihaknya pun berupaya membuat ipal komunal di sepanjang banteran sungai Citarum untuk mengatasi hal tersebut Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Bambang Rianto menyatakan saat ini Jawa Barat masih kekurangan PPLH dalam keperluan penegakan hukum terkait Citarum Harum untuk itu Gubernur sudah mengeluarkan surat edaran agar tiap kabupaten dan kota mencetak PPLH sebelum ada penegakan hukum oleh pihak kepolisian untuk penanganan Citarum, Pangdam 3 Siliwangi pun berharap dan sektor bekerja lebih giat menjaga lokal wisdom dan selalu berbicara dengan rakyat Budi Hartati, Bandung TV